Aliyah Masaid kini tak tinggal diam ketika masih banyak fans Fuji, mantan Tariq Halilintar yang menyerang dan membandingkannya di media sosial. Semula, Aliyah Masaid sedang melakukan live TikTok bersama teman-temannya, Deri Saputra dan Facerul Hadid. Namun, banyak fans Fuji yang justru berkomentar negatif dan membandingkannya dalam live tersebut. Netizen di kolom komentar menyebut Fuji lebih cantik dari Aliyah. Lebih cantik Fuji, kata Riajurian. Melihat komentar tersebut, pacar Tariq Halilintar ini menyebut live TikTok jadi terasa panas. Padahal, mereka merasa sedang baik-baik saja. Kita tuh seru, kitanya adem tapi komennya aja yang agak-agak panas, ujar Aliyah Masaid dengan ekspresi wajah yang terlihat kesal dilansir dari TikTok Altar 2908, Selasa, 28.11.2023. Namun, salah satu temannya, Facerul Hadid menyarankan Aliyah Masaid untuk tidak membaca komentar negatif netizen. Iya, gak usah dibacain komennya kita milihem, ujar Facerul Hadid. Sejumlah warganet melihat sikap dan ekspresi Aliyah Masaid dalam video tersebut pun menilai kekasih Tariq Halilintar sudah mulai hilang kesabaran dan kesal dengan ulah fans Fuji. Begitu pula pendapat sejumlah netizen, yang menilai fans Fuji semakin kelewat batas dan tidak berhenti menyerang Aliyah Masaid meskipun sudah diabaikan. Aliyah kesabarannya sudah menipis, sudah mulai kebawa emosi sama netizen, kata Davi Nazal. Udah berbulan-bulan lho. Awalnya sabar, lama-lama pasti risih. Kita aja lihatnya risih, apalagi orangnya, kata Enda. Kelihatan dari cara ngomong Aliyah, dia udah kesal sebenarnya. Tinggal nunggu bom waktu aja. Banyak berdoa Al gak ambil langkah laporin para pemuja itu, kata Syahrin. Mereka perlahan-lahan udah mulai speak up, soalnya tambah lama yang NGHat kelewatan batas, kata Sundul. Sebelumnya, Derry Saputra juga sempat menegur fanshipper Tariq Halilintar dan Fuji untuk tidak membuat keributan dalam kolom komentar live TikToknya. Derry Saputra dengan nada tegas meminta fanshipper Fuji dan Tariq Halilintar untuk keluar dari live TikToknya. Mendengar itu, Aliyah Masai cukup terkejut selain itu. Rafi Ahmad dan Nagita Slavina menggelar Pesta Meriah untuk merayakan ulang tahun Rayanza Malik Ahmad yang kedua. Keduanya mengundang banyak artis dalam acara tersebut, tapi Fuji tidak termasuk. Fuji diketahui cukup dekat dengan Nagita Slavina dan Rafi Ahmad. Namun, kenapa Fuji tidak diundang ke acara ulang tahun Rayanza pada Minggu, 26 November 2023? Fuji langsung protes ke Rafi Ahmad ketika bertemu di agenda makan siang bersama Prabowo Subianto pada Rabu, 29 November 2023. Di situ juga ada Nagita Slavina. Parah hingga diundang ih, protes Fuji sambil tersenyum, dikutip dari TikTok Fujilo V10. Rafi Ahmad sendiri awalnya mengaku lupa apakah mengundang Fuji atau tidak. Tapi dia kemudian memastikan telah mengundangnya. Emang gak diundang? Diundang kok, kamu aja keluar negeri terus, ujar Rafi Ahmad. Astagfirullahadzimah Rafi. Gak, gak papa guys, ujar Fuji sambil tertawa. Sebelumnya, Rafi Ahmad juga sempat protes kepada kakak Fuji, Fadli Faisal karena tak datang ke acara ulang tahun anak keduanya tersebut. Namun, Fadli Faisal berusaha membela diri bahwa dia dan keluarga memang tak mendapat undangan dari Rafi Ahmad maupun Nagita Slavina. Gue gak diundang. Satu keluarga gak diundang. Udahlah, gak apa-apalah gak diundang, ujar Fadli Faisal saat berkunjung ke rumah Rafi Ahmad. Sementara itu, Nagita Slavina berdalih acara ulang tahun Rayansa dipersiapkan secara mendadak sehingga tak sempat mengundang banyak orang.